Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iqbal Fitrianto Saya mahasiswa IAIN Langsa Pagulta Seri A Semester 7 Jurusan Hukum Pidana Islam Dan pada kali ini Saya ingin membuat podcast yang berjudul Resilensi Pedagang Pusat Jajanan Kota Langsa Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Di masa pandemi ini Kan banyak sekali jajanan di Kota Langsa Namun karena dampaknya COVID-19 Penjualan di masa yang sulit ini Sedikit berkurangnya pembeli di Kota Langsa Dan pada kali ini Saya ingin menjelaskan sedikit Kenapa di masa pandemi ini Pembeli berkurang Faktor utama yang menyebabkan Performa retail menurun Kemampuan konsumen Untuk berbelanja pun amat dipengaruhi Oleh kepercayaan yang rendah Konsumen Bisa dibilang menjadi salah satu Yang paling pede di dunia Karena tidak takut dengan pandemi Dan pede untuk keluar berbelanja Terus Yang kedua Konsumen juga khawatir Dengan keamanan di masa pandemi ini Kepercayaan konsumen sendiri Dipekira bakal meningkat Ketika pandemi berhasil ditanggulangi Dan ini Bagaimana cara-cara jitu Untuk meningkatkan jualan kita Di masa pandemi Yang pertama Lakukan evakuasi serta Analisis di pasar Lakukan interview evakuasi laporan Penjualan dan analisis tren Pasar terkini Cara sederhananya Cek data penjualan Selama 6 bulan terakhir Temukan faktor Yang membuat penjualan kita Naik dan turun Dari data ini Kita bisa membuat kategori Dari setiap Yang kita jual Misalnya Bubur ayam Bubur ayam kan Peminatnya sedikit Jadi Bagaimana cara kita Untuk meningkatkan penjualan kita Semakin ramai Ya kita promosi ke online saja Online ke Media sosial Terus yang kedua Lakukan evaluasi Serta analisis tren di pasar Cara sederhananya Cek data penjualan selama 6 bulan terakhir Temukan faktor Yang membuat penjualan Anda menurun Dari sini Kita bisa membuat kategori Dari produk yang kita jual Terus yang ketiga Tuncurkan produk baru Atau varian baru Bisa dijadikan sebagai strategi Untuk kita bisa naik Dalam penjualan Biar omset bisnis kita Bisa naik Kita bisa melakukan promosi Launching produk baru Atau Program beli Bonus satu Gratis satu Ketentuan seperti ini Biasanya dapat Memicu Kita supaya Pembeli dapat Membeli punya kita lagi Selain itu Kita juga bisa Menggambungkan Program ini Dengan sistem Pembeli Pre-order Biar makin Menarik Kita bisa memberikan Harga yang Lebih murah Dan harga normal Selain itu Untuk meningkatkan Aktusialisme Pelanggan Kita bisa memberikan Bonus tambahan Bagi pembeli Di masa Pandemi ini Demikian Podcast saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati